pertanyaan mengenai gambar diri berolah nafas sambil membetulkan pikiran bagaimana kalau seseorang di label selalu gagal karena banyak gagal yang dialaminya menyebabkan kerubian bagi lingkungan apakah dia bisa bangkit kembali tidak ada yang tidak bisa bangkit kalau yang mau daftarnya paling panjang dalam kegagalan itu boleh dibaca Abraham Lincoln lahir miskin masa kecil jualan koran dia pacaran sampai menjelang pernikahannya putus dia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif level kota itu pun gagal dia usaha bisnis dan bangkrut dia usaha lagi dan ditipu aduh itu dia sampai singkat cerita Abraham Lincoln jadi presiden tapi daftar kegagalannya dalam buku saya yang ada di grup covernya Citra Diri itu saya buat daftar kegagalan itu banyak sekali saya sendiri mungkin dikenal orang wah Pak Jirno orangnya sukses iya saya punya sekolah Hippoly Kid franchise kami 66 cabang waktu saya membuka bisnis tahun 92 namanya Iva kami ekspor kami berhasil dan singkat cerita menjadi MLM juga berhasil saya punya rumah ini yang besar di sebuah kluster di Bintaro Jaya bukan di luar kluster di dalam kluster bahkan kluster ini di Bintaro Jaya sudah 6 tahun berturut-turut jadi kluster terbaik dan halaman rumah saya 1500 meter tentu ya kalau nggak berhasil secara finansial ya nggak bisa punya ya 1 meter kan 15 jutaan 12 jutaan dan halamannya aja 1500 meter tapi bukan berarti saya nggak pernah gagal malah ini baru aja gagal ya kan 2019 lulusan saya bangkrut dan sebelum itu saya punya toko shop-in-shop di Ramayana itu hampir semua Ramayana ada toko saya di sana bangkrut tutup 13 cabang saya pernah punya pabrik di Mojokerto bangkrut saya buka sekolah animasi 4 tahun tutup saya punya production house membuat film animasi dan berhasil membuat film tayang di televisi tetapi akhirnya harus tutup karena mengalami kerugian dan kerugian itu miliaran saya pernah banting setir menjadi penjual asuransi dan gagal juga saya pernah juga punya event organizer ketika bangkrut usaha saya 2019 saya membuka lembaga sertifikasi dan saya direktur PT sertifikasi animasi punya asesor punya bank soal habis ratusan juta untuk semuanya itu sampai izin keluar begitu izin keluar semuanya siap pandemi pandemi nggak bisa asesmen karena animasi harus on-site habis lagi kisah gagal saya juga banyak tapi saya memandang diri saya bukan orang yang gagal saya punya pengalaman gagal saya bisa cerita soal kegagalan tapi saya memandang diri saya orang yang berhasil berhasil menghadapi kegagalan berhasil tertawa ketika ditipu ratusan juta terakhir sampai miliar juga berhasil bahagia walaupun nggak punya duit saya bangkrut 2019 utang saya 19 miliar 17 miliar tapi saya punya kongsi menangani duluan hitung-hitungan belakangan lalu sekolah yang 66 cabang karena school from home berbanyak playgroup nggak ada murid baru minus juga tapi ketika saya bangkrut saya punya bakat lukis itu lukisan di belakang saya ada banyak kalau saya puter video saya akan ada lebih banyak lagi ini tempat kerja saya itu meja penuh dengan cat jadi ini tempat di mana saya bekerja itu Labuan Baju itu di belakang sana agak jauh ada burung merah ada kuda saya gagal bisnis pangkrut saya melukis ya kali ini melukis berhasil tapi saya bukan sepi dari kisah gagal jadi kalau kita gagal artinya kita mengalami gagal tapi itu jangan dijadikan label karena sering setelah gagal berkali-kali itu ekspor misalnya dalam bidang yang sama dagang gagal-gagal ya terus lama-lama harusnya pandai dong dagang berhasil tapi kalau saya kegagalan bidangnya banyak karena ngacak-ngacak kemana-mana bahaya orang multitask multi talent kayak saya ngelukis bisa nulis buku bisa dagang bisa cerama bisa akhirnya semua dikerjakan jadi berhasilnya pun gak maksimal seperti orang yang cuma satu bakat tapi keuntungannya multi talent ketika satu gagal yang lain bisa jadi semuanya ada plus minusnya kalau kalau mestinya orang misalnya dagang gagal lama-lama jadi jadi pinter kan karena ada learn by doing kita bahkan kuliah ekonomi pun belum bisa mengajarkan jiwa dagang tapi akhirnya itu lewat kegagalan kita pinter ekspor lalu akhirnya berhasil jadi sebenarnya gagal itu adalah bagian dari proses menuju ke berhasilan cari orang berhasil di mokabumi dalam bidang apa saja dan dia pasti pernah gagal dalam bidang itu jadi kalau Anda cari misalnya Anda saya mau jadi penulis buku kayak Pak Jarod punya 66 buku saya ini kuliah gak pernah nulis SMA gak pernah nulis karena memang gak punya bakat nulis tapi ada namanya sinapsis nanti kita akan belajar juga mengenai otak plastisitas otak jadi kita bisa menciptakan DNA baru yang namanya sinapsis DNA itu kan keturunan tapi ini semacam DNA tapi dibentuk setelah kita lahir akhirnya karena saya gak punya bakat ngelukis bikin buku tolak gramedia bikin buku tolak lagi itu 6 tahun ada kali ditolak terus salah ketik salah tulis segala macam memang gak punya bakat gak bisa nulis kesalahannya terlalu banyak karena waktu itu saya lagi secara keuangan duitnya banyak penerbit sebenarnya menolak saya terbitin sendiri saya bikin perusahaan penerbitan sampai sekarang masih ada penerbitan kita masih menerbitkan buku saya terbitin sendiri tapi banyak yang komplain Pak salah tulis begitu lama-lama saya berusaha lagi dan gramedia menerima tahun ke-8 atau ke-9 sejak saya menulis buku itu akhirnya berhasil jadi berhasil itu sebuah proses bahkan sebenarnya kalau saya kalau saya malah menganggap berhasil itu prosesnya sendiri kaya itu dampak dari keberhasilan tapi bagaimana berhasil menjalani hidup dengan benar itulah keberhasilan hidup jadi tetap konsepnya adalah ketika orang mengalami kegagalan bukan berarti dia orang yang gagal karena banyak orang yang akhirnya berhasil setelah berkali-kali gagal berkali-kali-kali-kali-kali-kali